Halo Sobat Inspira, kamu sedang menyaksikan Newsmaker bersama saya Gina Tartila. Wakil Ketua MPRRI Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPRRI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Bahkan ada lima alasan yang dilontarkan pimpinan MPR tersebut mendesak Sri Mulyani copot dari jabatannya. Tragedi diksar resimen mahasiswa berujung maut kembali terjadi. Fauzia Nabilah, mahasiswa UPN veteran Jakarta meninggal dunia saat mengikuti diksar menua di kawasan Bogor, Jawa Barat. Fauzia sempat tumbang saat mengikuti long march jauh 10-15 km. Ahmad Riza Patria, Komandan Komando Nasional Menwa Indonesia mengatakan sudah dicek ternyata tidak ada unsur kekerasan atau pengukulan. Peristiwa tersebut murni terjadi karena Fauzia memang sedang sakit saat kejadian. Kamu sobat NCT? Di Jepang, ada robot mungil yang akan menjawab permasalahan orang-orang dengan tingkat kecemasan sosial yang tinggi. Wow, seperti apa ya? Robot mungil yang diberi nama Orihime ini memiliki tinggi hanya 23 cm. Robot ini dibuat untuk membantu orang-orang yang memiliki kecemasan sosial yang tinggi dan menghindari interaksi dengan manusia lain. Robot ini dapat membaca mimik muka, sehingga robot ini sangat friendly karena tidak punya penilaian subjektif. Terima kasih Sobat Inspira telah menyaksikan Newsmaker kali ini. Saya Gina Tartila, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and bye! Sub indo by broth3rmax